Pemirsa Indonesia kaya akan potensi ekonomi yang belum sepenuhnya dikelola dengan baik. Perlu ada pembangunan infrastruktur dan sarana transportasi yang merata di setiap daerah agar masyarakat menjadi produktif dan Indonesia bisa cepat bergerak maju. Infrastruktur dan transportasi menjadi aspek penting dalam membangun bangsa karena menjadi tumpuan kegiatan ekonomi masyarakat. Namun sayangnya hingga kini keberadaan dua sektor tersebut belum rata. Banyak di daerah pelosok yang kondisi infrastruktur dan transportasinya memprihatinkan. Perbaikan harus segera dilakukan agar memberikan stimulus positif baik dalam bidang perdagangan, jasa, industri, dan pariwisata. Dengan begitu taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pun otomatis akan meningkat. Hal ini menjadi fokus bahasan Ketua Umum Partai Perindo Haritano Sudibyo saat melantik 49 Dewan Pimpinan Cabang DPC Sekaupaten Buleleng dan 324 Dewan Pimpinan Ranting DPRT Sekota Denpasar Sekaupaten Badung Giyanyar dan Buleleng Bali Jumat Siang. Menjadi destinasi wisata, pengembangan infrastruktur dan transportasi di Bali harus menjadi prioritas agar daerah yang belum populer bisa ikut berkembang. Di Bali itu yang saya lihat ya kesenjangannya tinggi yang terbangun daerah barat sama selatan jadi kalau mau maju turisnya juga meningkat bangunlah daerah utara, timur, dan tengah ekonomi di sana akan tumbuh kesenjangan sosialnya, kesejahteraannya juga akan mengecil. Hal senada juga disampaikan HT saat melantik 207 Dewan Pimpinan Ranting DPRT Sekabupaten Karangasem, Bangli, dan Kelungkung sekaligus pengurus sayap DPW Pemuda dan Lembaga Bantuan Hukum LBH Perindo Provinsi Bali Jumat Petang. Partai Perindo berkomitmen untuk ikut membangun bangsa dengan mendorong masyarakat untuk produktif. Hal ini dibuktikan dengan pemberian bantuan angkeringan Tobos khas Bali yang diberikan HT secara simbolis kepada pelaku UMKM Binaan. Tak hanya bantuan, komunikasi juga dijalin Partai Perindo baik dengan tokoh adat Raja Semarapura Klungkung Ida Dalem Semaraputra maupun tokoh masyarakat dari Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali AMPB dan pengurus Kamar Dagang dan Industri Kadin Provinsi Bali. Kunjungan juga dilakukan ke rumah kediaman Bupati Karangasem Ida Gusti Ayuma Sumantri. Dalam dialog yang digelar disampaikan perjuangan Partai Perindo yang ingin meningkatkan pembangunan khususnya di daerah agar tidak ada lagi kesenjangan dan masyarakat hidup sejahtera. Dari Bali Tim Liputan MNC Media melaporkan Terima kasih telah menonton!